Intro Pemirsa Masyarakat, Desa Pekeraman Kepaon dan Pemoganden Pasar Selatan menggelar konser mini tolak reklamasi Teluk Benoa. Konser menuntut pembatalan Perpres No. 51 tahun 2014 ini menghadirkan 9 musisi dari seluruh Bali. Konser mini tolak reklamasi berkodok revitalisasi Teluk Benoa mendesak pemerintah membatalkan Perpres No. 51 tahun 2014. Perbekal Desa Pemogan Nyoman Gede Wirianata mengatakan, di Desa Pemogan penolakan dilakukan seluruh kalangan hingga Seketruna dan Karangtaruna. Konser mini menyuarakan penghentian intimidasi terhadap gerakan rakyat tolak reklamasi. Usulan dari adik-adik juga Seketruna untuk mengadakan yaitu konser mini yaitu dalam rangka penolakan reklamasi Teluk Benoa. Ini murni inisiatif masyarakat kita dan tidak ada unsur paksaan. Begitu juga grup-grup band yang tampil ini. Bendesadat Desa Pekeraman Kepaun, Ida Bagus Suteja yang juga hadir bersama Wakil Bendesadat Pemogan, Wayan Sudiarta mengatakan, konser mini Kepaun Pemogan untuk menjaga semangat penolakan terhadap rencana reklamasi di Teluk Benoa yang sudah berjalan 4 tahun. Desa Pekeraman sangat mendukung bahwa untuk tujuannya, untuk meningkatkan semangatnya. Kita sudah berjuang sekitar 4 tahun barang jangan menurun dengan cara adanya konser ini kita untuk membentuk semangatnya kembali untuk menolak reklamasi ini. Dalam kesempatan tersebut juga diisi orasi dari For Bali yang mengatakan, konser mini yang dilakukan merupakan awal aksi serupa yang rencananya akan digelar rutin di berbagai desa Pekeraman di Bali. Maka minggu depan, kawan-kawan sumerta yang akan membuatnya. Minggu depannya lagi akan ada lagi yang membuat terus-terus kita kembang kekuasaan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Karang Taruna Desa Pemogan, Ketut Suparteng, juga menyampaikan orasi penolakan kalangan muda di Desa Pemogan.